Terima kasih kawan-kawan sudah menonton Jangan lupa like, share, komen Baru sekali lagi Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan Atas segala dukungannya Saya ucapkan ribuan terima kasih kawan-kawan Kau meleset komen berarti gak super piknik Oh ini man, kalau 2003 Ada langsir seles racing Mantap kali ya Gak musik ke sini Takut saya tadi musik ya Belakang sini lah jangan gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan semua Jumpa lagi bersama saya Di channel Warta Kampung kawan-kawan Jadi siang ini Kita di bengkelnya Mas ya mas? Juli Jaya Motor Di bengkelnya Mas Juli Jaya Motor Ini mas Yudini Spesialis Bore up kawan-kawan Jadi kita singgah nih Tadi pas pula dia Bore up nih Ini udah selesai di bore up nih kawan-kawan Udah Ini berapa sih sih ini jadinya mas? Ini rahasia Karena udah mau turun ke tahun baru nanti Oh gitu Rahasia kawan-kawan Yang jelas Ini sudah di bore up Untuk turun nanti di tahun baru kawan-kawan Jadi Hari ini kita mau review langsung Tiga unit Motor ojek sawit Absolute repo dua unit Baru yang disana Suprafit Suprafit New New kawan-kawan Jadi Kita mau wawancara dulu kawan-kawan Dengan mas Juli nih Apa-apa saja Yang dimodifikasi Untuk mesinnya ini kawan-kawan Jadi Kalau untuk Bodi Aksesoris dan sebagainya Ya seperti inilah kawan Seperti Review-review sebelumnya kawan-kawan Tinggal masalah mesin Jadi Kita mau tanya dulu mas Juli kawan-kawan Nah ini Yang ini Motornya Mas Dayat nih kawan-kawan Yang ini motor mas Dayat Udah modifikasi Ojek sawit Ini sudah bore up ini Rencana nanti tahun baru Mau Turun Cross Dimana itu mas Mas Juli Balem Jaya di Inhu Oh Balem Jaya kawan-kawan Nanti tahun baru mau main cross Di Balem Jaya Inhu Ini modifikasinya Sok depannya Sudah Sok Yamaha Bison nih kawan-kawan Jadi Repu rasa Bison nih kawan-kawan Baru pelak Punya GTR nih FU 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 ini Aduh salah lagi aku Nah ini Pelaknya punya FU FU itu Sujuki ya Sujuki Satria FU Kawan-kawan Baru Sudah Double Chakram Depan belakang Pengereman Sudah di tangan juga Kawan-kawan Baru Ban 90 Per100 Mesin sudah Burab Baru yang disini Punya Mas Juli Punya Mas Juli ini Repo juga Kawan-kawan Sudah modif Ini Masih dalam Proses Burab nih kawan-kawan Nah ini alat-alat ini Nah ini disini pun dia Masih apa namanya Masih Nekir kelep apa-apa itu Itu kok manual Gak otomatis Gak pakai bur gitu Biar lebih lembut Oh katanya biar lebih lembut kawan-kawan Biar lebih halus ya Ini apa ini maksudnya Biar kuat tenaganya Atau macam-macam Kerjanya gak capek Oh gitu ya Biar gak banyak nyorong Oh gitu Mas Juli ya Jadi mesin ojek sawit ini Kawan-kawan perlu dibore up juga dia Biar tambah kuat tenaganya Maksudnya Medan Maksudnya agar supaya di segala medan Dia tetap oke kawan-kawan Oke Jadi ini proses Skor clap Jadi bore up itu Sama dengan tune up lah itu Ya sama Oh sama dengan tune up ya Jadi ini proses Cun up nya nih kawan-kawan Nah ini Itu lagi Di Bongkar Dexel nya Baru disana Nah apanya kawan Bloknya masih nempel disana Jadi lain-lain Ini seperti as kelep ini Mas Juli Ini bubut juga Mas Juli Nah udah di bubut Nah tunjukkan loh Mas Juli Oh as kelep pun udah bubut nih kawan-kawan Jadi untuk ukuran CC nya udah lebih dari 150 Nah ini ya Kurang lebih Belum lah mendekati Oh kurang lebih mendekati 150 cc ya Dia sudah broke up Sudah menggunakan Nah Best on pario Baru Inilah besar keranjang Ini tuh kawan-kawan Jadi gak sekedar melansir sawit aja ini kawan Mereka juga punya komunitas Dan setiap hari-hari besar Mereka juga punya kegiatan Seperti Cross Baru touring Trabas ya Trabas juga Bakti sosial Nah bakti sosial Baru yang disini kawan-kawan Punyanya Bang Herman nih Nah ini Bang Herman nih Ini Suprapit New Tahun 2006 nih kawan-kawan Dia masih standar aja Baru dia pelak pakai FU Depan belakang Sistem pengereman di tangan juga Ini warna hijau dia punya nih kawan-kawan Ini bunglon nih bunglon Tapi sistem pengereman belakangnya belum ada nih kawan-kawan Kenapa belum dipasang Bang Herman rem belakangnya Masih kurang dana Oh masih kurang dana kawan-kawan Belum dipasang pengereman belakang Baru setang Baru setang Warna emas Pegangan setang Piringan bekas nih kawan-kawan Rata-rata Jadi rata-rata disini Pegangan setang itu Dari Piringan bekas kawan-kawan Nah ini juga disini Piringan bekas juga ini kawan-kawan Jadi ada juga yang bilang gak kuat Tapi ternyata mereka semua pakai Piringan bekas kawan-kawan Tapi apapun jenis barangnya itu Tergantung pemakaiannya semua kawan-kawan Inilah kawan-kawan Ini rencana nanti Di tahun baru mau turun kursus ini Yang dua unit ini kawan-kawan Punya mas Dayat Dan Punya Bang Juli Ini mas Dayatnya lagi gak di tempat ini kawan-kawan Oke lah kawan-kawan Sekedar informasi aja Mana tahu Ada manfaat Untuk kawan-kawan Mau buat ojek langsir Atau mau buat yang seperti ini Atau yang lainnya Nah itu terserah kawan-kawan semua Terima kasih kawan-kawan Sudah menonton Jangan lupa like Share Komen Baru sekali lagi Jangan lupa subscribe ya kawan-kawan Atas segala dukungannya Saya ucapkan ribuan terima kasih kawan-kawan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa like Assalamualaikum Terima kasih.